Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Alhamdulillah apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah Kita tidak tahu rahasia Allah Kadang-kadang kita merasa dirugikan padahal sebenarnya kita diuntungkan Jadi kita berbaik sangka saja kepada Allah Yang jelas apapun tindakan yang kita lakukan kita yakinkan bahwa kita melakukan sesuatu yang benar Kalau kita yakin bahwa kita melakukan yang benar Itu walaupun kita pertaruhkan nyawa juga kita siap Tapi kalau kita tidak yakin bahwa kita benar Maka kita akan menjadi orang pengecut Siarnya itu sebenarnya sudah tercapai sebulan yang lalu malah Sebulan yang lalu itu sudah siarnya sudah kemana-mana Sampai hari ini dan hari ini ini bahkan tersiarkan di tempat-tempat yang kita tidak duga sama sekali Ada pun silaturahimnya Alhamdulillah Dengan tidak adanya acara resmi justru memberikan peluang kepada sahabat-sahabat Untuk bisa saling mengenal lebih jauh kepada sahabat-sahabat yang lain Dan itu baik insya Allah Alhamdulillah Kalau acaranya itu langsung duduk semua Mendengar satu pembicara Itu nanti silaturahimnya kepada satu orang yang bicara saja Tapi karena nyebar semua ngobrol semuanya Jadi yang dari Aceh, dari Papua, dari Malaysia, dari Medan, dari Plembang, di mana-mana Ngobrol semua Jadi malah tambah silaturahim Saya dari Makassar juga ada Nah jadi kita ngobrol semakin akrab silaturahim kita Justru ini tambah bagus insya Allah Saya melihat ada beberapa hambatan-hambatan yang kecil yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang Mungkin beberapa oknum yang tidak faham tentang kehalifahan ini Mereka khawatir sekali bahwa kita ini melanggar Pancasila dan Rp15 Sebenarnya dengan tidak memberikan kebebasan berkumpul dan berserikat Itu mereka sudah melanggar Pancasila dan Rp15 Dengan tidak memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu sebenarnya sudah melanggar Pancasila dan Rp15 Bahkan secara umum saja Masyarakat negeri ini pembesar-pembesarnya Sebenarnya sudah melanggar Bahkan pada tahap yang sudah lebih berlebihan melanggar Pancasila Sila pertama itu dilanggar Dan itu ulama-ulama juga tidak Tidak bersuara Sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa Itu Pancasila itu sudah dilanggar Tetapi tidak usah terlalu khawatir Karena orang-orang yang melanggar Pancasila itu Tidak kemudian dinyatakan berdosa dan masuk neraka Tidak Orang langgar Pancasila, Undang-Undang Rp15 Itu semua bikinan manusia Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia Jadi kalau dilanggar itu tidak berdosa Paling pol-pol dinyatakan bersalah Dan dihukum sekian Tidak berdosa dan tidak sampai membuat dia masuk neraka Yang membuat bisa masuk neraka itu Kalau aturan Allah yang dilanggar Itu siap-siap masuk neraka Itu digoreng, dibakar, digosongkan di api neraka Dikembalikan lagi kulitnya Dibakar lagi sampai gosong Dibolak-balik lagi Dibakar lagi sampai gosong Sampai dia berteriak-berteriak Tidak ada yang mau dengar-dengar dia Terus saja dia berteriak-teriak Dan tidak ada yang peduli-peduli Itulah siksanya Allah di api neraka Dan itu yang sebenarnya ancaman yang paling besar terhadap bangsa kita ini Sebab kalau kita tanya apa kalian percaya kepada pinderaka Percaya Tapi kok begitu beraninya dia Melanggar aturan Allah Maka kita sampaikan kepada masyarakat negeri ini Berhati-hati terhadap aturan-aturan Allah yang dilanggar Sebab kalau melanggar aturan Allah itu berakibat akan mendatangkan kemurkaan Allah Sudah Allah contohkan beberapa kemurkaan-kemurkaan kecil terhadap bangsa ini sebagai teguran-teguran Kita berharap itu bisa menjadi pelajaran Jangan sampai kita semua ini jadi korbannya Gara-gara membiarkan kesewenangan-kewenangan Membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Kalau aturan-aturan manusia dilanggar biarin saja Enggak berdosa Bersalah saja paling pol Paling pol dipenjara atau ditembak mati sudah selesai Itu kalau melanggar aturan manusia Tapi kalau aturan Allah yang dilanggar itu masuk neraka loh itu Nah itu yang kita sayangkan sekali Mudah-mudahan sadar bangsa ini untuk lebih takut kepada Allah daripada kepada yang lain-lainnya Terima kasih